Hai, Cosmo Babes. What time is it? It's Love O'Clock. Gak berasa udah episode ketiga aja, gue Ian Hogan. Ketemu sama kalian, dimanapun kalian berada, pastinya buat ngulik soal kehidupan percintaan yang pastinya gak surface-surface aja ya. Dan kali ini, gue gak sendirian nih. Gue bareng, I can say lovebirds yang baru nikah Juli tahun lalu. Valerie Shannon. Hai, pengen bilang hai babes tapi bingung ada Shannon, karena biasanya cuma cewek doang nih. Oh gak apa-apa, aku biasanya emang panggil semua orang di Who Babesku, mau cewek, aku panggil babes. Jadi, hai babes, thank you so much udah mau ke set up friends ini. Yes, alalan di Central Park ya kita, walaupun aduh jujur, wali panas banget, anggap aja New York masih summer nih. Gimana, how are you guys doing? We're great, we're great, we're great, we're just going day by day, every day is a blessing. Jadi, ini kan katanya baru nikah Juli tahun lalu. Jadi, baru 1 year anniversary ya? Mungkin tapi kalau semua babes banyak yang penasaran, gimana sih cara awalnya ketemu gitu kalian? Dulu tuh, kelepasannya di mana? Aku tahu di Bali, tapi di Bali sebelah mana? Di bandara mungkin ngurah rai gitu, gimana? Di bandara ya, soalnya tuh. Bukan yang di bawah pohon itu ya? Bukan, jadi kebetulan kita ketemunya tuh di Labrisa ya, babesku ya. Di Labrisa, tapi waktu itu emang sengaja dikenalin sama temen. Jadi, aku punya bestie, sahabat namanya Fanny. Nah, gak sengaja ketemu sama dia dan temennya di pesawat terus menuju ke Bali nih. Jadi, kalau aku aja udah ada di Bali. Tapi Fanny sama Shannon, berarti sebelumnya memang bukan temen-temen banget juga? Bukan, jadi kayak temen-temen, jadi mungkin baru pernah ketemu dua-tiga kali lah. Jadi, kenal aja kali ya? Iya, kayak kenal aja. Tapi bukan strangers on airplane juga kan? Bukan, bukan strangers. Kayak pernah ketemu dua-tiga kali, terus kayak, eh lo kan si ini lo kan si ini gitu kan. Terus kayak, oh ke Bali juga, iya ke Bali juga gitu kan. Oh yaudah, bahkan dia belum punya WhatsApp-nya gitu. Kayak akhirnya baru tukeran WhatsApp sama temennya dia. Nah, abis itu baru pas si Fanny ini mau nginep sama aku nih. Jadi, nyampe-nyampe di villa dia udah semangat 45 nih. Kayak, fuck, betul-betul jauh buat lo nih gitu kan. Kayak, apa sih gitu kan. Dia baru gue gerek koper tuh, datung-datung langsung semangat. Lo ini akan kayak, iya lo pasti suka nih. Pokoknya tipe lo banget, tipe bule, tinggi. Wow, pokoknya lo masih suka deh. Aku kayak, serius gak sih lo gitu kan. Aku tuh gak nanya-nanya detail. Kayak, mana coba liat Instagram-nya. Nah, Instagram-nya itu dulu gak aktif gitu. Gak kayak sekarang ya. Kan sekarang gak ada gereja ketemu sama gue. Jadi kerjaan ya. Jadi aktif gitu kan. Jadi aktif, jadi kayak yang fotonya agak dari jauh gitu loh. Aku cuma kayak, oh iya sih ini keliatannya mix gitu kan. Dan I love mix. Apa namanya? Blasterland. Suka banget. Karena ini kayak my dad juga kali ya. Papah aku juga Blasterland. Jadi agak-agak suka aja gitu loh. Kayak cenderung suka. Terus yaudah. Habis itu dijodohin. Eh, kayak dikenalin gitu. Di Labrissa. Kebetulan on New Year East juga. Jadi kayak lucu aja ya. Ceritanya kita ketemunya di Bali. Terus lagi tahun baruan. Dikenalin. Akhirnya udah dari tahun baruan itu, kita langsung kayak pacaran aja gitu. Itu tahun baru masuk tahun berapa tuh? 2021. Jadi we met in 2020. Nah, kita jadinya di 2021. Jadi kalau orang tahu udah kenal berapa anak, kita menjawab setahun. Kayak juga ya. Tapi nikahnya kan, tapi 2022 kan? Nikahnya 2022. Jadi kita satu setengah tahun pacaran. Pas lah ya. Pas banget. Berarti intinya sekarang you guys punya apa ya. Kredits juga. Makasih banyak ke Fanny. Oh iya. Karena kalau dia gak excited, berek-berek koper. Kayak gue punya niveau. Cowok buat lu. Kayaknya kalian gak ketemu gitu. Gak, gak bakal ketemu sih. Jadi emang dia juga waktu itu kayak man of honor-nya aku gitu. Pas kita nikah, dia yang speech juga. Terus aku udah kasih tau semua orang kayak ini dia matchmaker-nya. Dan dia bakal dapet istana di surga. Amin. Oke, nice. Tapi kan itu dari tadi titik detail udah dijelasin sama Val ya. Gue penasaran dari POV-nya Shannon nih. The first time you saw her masuk labrisya gitu. What's the first impression? The first impression I thought, wow, Fanny's friend is pretty cute too. Oke. Because for those who don't know, kan gue emang dari kecil tuh suka sama Nat Kelly nyaman di Fast and Furious Tokyo Drift itu kan. Amin gue diemir banget sama dia. Gue kayak, oh kayak ya udah deh. Tapi kan I didn't think too much. Jadi gue ngobrol lama-lama, eh ada banyak yang common juga ya. Ulang tahunnya juga sama lagi. So gue kayak, oh lumayan nyambung nih. Lumayan nyambung terus pas dia, dia tiba-tiba pengen mau jalan ke pantai gitu. Pengen mau ngetahul deh, mau jalan-jalan aja. Eh, terus dia aja. Aja aja loh. Terus yaudah gue. Habisnya jadi bener rame-rame mulu kan kan kayak gue pengen berdua ya. Bener. Jadi abis itu kita ngobrol, aja ngobrol, ngobrol. Lama-lama, oh kita ada banyak mutual friends. Um, and then udah, next you know, kita just hit it off. Really from that point on. Kita ke villa, temennya, kembarnya rame-rame. Next you know, we, yeah, just couldn't stop talking gitu. And then udah, and then baru, oh the clock strikes New Year's. Terus, I think me, udah having a good cut feeling, langsung nanyain aja. You know exactly, um, on that first meeting gitu, kayak, oke, kayaknya ini orang bisa nih gitu. Kita tuh udah, sebenernya udah tau ada dapet rasanya juga, like, ini tuh, this is the one. Cuman ya, gak bisa di tau jelasin ya, kayak, rasanya tuh kayak gimana. Cuman, you'll know when you feel it. Coba sih, sebenernya itu adalah, one of our most awkward first date gitu, sebenernya kondisinya tuh kayak rame banget gitu kan. Terus dia tuh sebenernya unaware, kalo misalnya temen aku tuh lagi mau ngejodohin aku tuh sebenernya dia gak tau apa-apa. Jadi gue doang nih yang tau nih, dia tuh gak tau. Jadi dia tuh kayak, have no idea gitu loh, what's going on gitu kan. Terus disitu juga ada, ada, bahkan di set itu tuh kayak ada another cewek yang lagi mau deketin dia juga di set itu gitu. Karena kan temen padang ngajakin temen padang-ngajakin, jadi gue tuh ngerasa awkward banget nih gitu kan. Dia cuman, oh udah ada saingan gitu kan, gue kan kayak bisa membaca situasi gitu kan. Terus akhirnya yaudah, makanya gue kayak, yaudah yuk kita ke pantai aja gitu, gue sikat gitu kan. Kalo suka nonton, kalo suka nonton ke beceler kan, lu kayak, lu harus steal gitu kan. Jadi kayak, ini kok jadi rame banget ini satu table gitu kan. Jadi yaudah deh, lu mau ke pantai nih, lu mau ikut gitu kan. Lu mau di sini aja, maksud gue kayak, lu mau stay di sini sama yang lain gitu kan. Atau lu sama gue gitu kan, terus yaudah lu berdiri, aku berdiri ikut. Terus yaudah deh kayak, udah abis itu kita kayak orang pacaran aja sampe orang-orang pada bingung gitu. Kayak, ini orang bukannya baru ketemu ya kayak. Just connection. Oke jadi tuh mungkin buat Cosmo Babes ya, ciwi-ciwi cantik dimanapun kalian berada. Ya, you know, kadang first move itu juga perlu ya, berani gitu. Gak perlu cowok selalu yang bikin first move kan. Apalagi kalau cowoknya unaware gitu, have no idea gimana. Kayak, yaudah kita alus aja, with a class. Kayak chill, tapi kayak, I think ya ya. Kok gue jadi mengakui gue make the first move? Enggak dong, gitu. Apreciate confidence-nya aja. Kalau untuk the relationship, gue sebenernya make the first move. Cuman kalau untuk apa ya, unlocking this barrier of love, ya dia, dia block the possibility I guess. Mungkin kalau lo gak branding ngajak dia ke pantai kali itu, mungkin cewek itu duluan yang ngajak dia ke pantai. Iya gue yakin banget, udah pasti disikat lah. Cuman sih menurut saya, I was gonna always stay with you. Jadi udah mirip ini, my childhood crush kan, kayak, Kau tuh udah menang dari awal. Udah tau, udah tau. Terus dia juga, ini apa namanya, waktu itu kan masih jaman Covid kan, jadi kita tuh kesana itu masih pake masker gitu. Cuman pas kita setnya outdoor, baru kita buka. Jadi aku tuh, first sight-nya ke dia tuh, dia masih pake masker. Dan aku tuh lucu gitu kayak, temen aku kan bilang, ini gue mau kenalin lo sama bule. Nah lu tuh bayang, kalau dia pake masker tuh kayak bule. Tapi kayak opak-opak korea. Jadi gue pas ngeliat gini tapi tinggi banget kan, gue kayak, ini gimana sih ini malang kayak opak-opak korea, tapi gak apa-apa juga sih gue juga suka banget sama Hanji Jiong. Jadi kayak, pas dia buka masker gue kayak, wah anjir ini best banget ini, opak X Chris Hansworth. Gue udah kayak, udah gue seneng banget kaya korea mix sama bule itu udah kayak menurut gue, wah ini kocak banget sih kan. Suka banget ini looknya. Terus temen gue kayak langsung, yeee, makasih kan lo sama gue. Gue kayak, iya makasih banget sih game. Tapi tadi sebuah statement menarik mungkin bisa di cut. Jadi best cut ya, lo udah menang dari awal. Hahaha. Tapi di pantai itu Val sendiri juga udah tau. Kan tadi kata Shannon kayak, I feel ready for the connections. Kalau lah sendiri gimana? Iya sih, apa namanya yang paling bikin kita mungkin sama-sama kaget dan kayak, gila ini kayaknya, apa sih, one billion kind of chance. Pas aku nanya dia ini kayak, lo ulang tahunnya kapan, gue pengen tau zodiaknya. So-so nanya, ulang tahunnya kapan. Orangnya zodiak dia. Terus dia bilang, apa gue nanya langsung, aku nanya langsung zodiak kali ya. Nanya zodiak lo apa gitu. Kayak, akuarius kan aku kaget ya, aku harus juga nih. Hah, aku harus juga? Emang lo tanggal berapa? Terus dia awalnya gini nih, kayaknya yang tangan singan bimakan. Dan gue kayak, lima, oh lima, aku sepuluhan. Terus, oh enggak dia kayak, ten. Terus gue kayak, what? Aku langsung kayak, kita tangga ulang tahunnya sama kayak Rafi Ahmad sama Nagita. Gue langsung kayak, ini jodoh gue nih. Aku langsung kayak, gue langsung bikin account Val Encien sepuluh sepuluh. Udah nyolong username ya. Iya, gue langsung liat, oh Rafi Nagita tujubelas. Yaudah deh, gue sepuluh sepuluh gitu. Tapi menarik banget nih Cosmobips, karena selain kembarennya juga yang ulang tahunnya sama, manajernya juga ulang tahunnya sama kan. Bener, kamu tau sih. You know, I always did my research as well. Jadi kita baru empat. Suaminya sama, ulang tahunnya manajernya sama, kembarennya sama. You have so many 10 February in your life ya. Iya, enggak ngerti lagi sih. Dan aku juga have another best friend and partner, dia sebelas. Jadi kita kayak selalu have just barengan aja gitu, bertepartinya. Ulang tahunnya lebih hemat ya, Shay. Segerasnya tuh kayak Natalan, exchanging gifts. Iya, kita jadi exchanging gifts gitu setiap kali ulang tahun. Kayak cariin kado buat Shannon, cariin kado buat Farrah, cariin kado buat Dodi. Kayak, yaudah. Kayak lagi nyari kado buat orang lain sibuk gitu. Bukan kayak, oh ya gue mau bikin birthday party. Terus kita kayak gitu. Tapi yang aku selalu penasaran ya, aku kan sebenarnya tim yang... I'm a Taurus, and I never wanna date a Taurus. Oh, aduh. Karena kayak gue ngerasa terlalu sama gitu. Tapi kalian sendiri gimana nih? Menyikapi Zodiac, kok ini masih segmen berikutnya sih? Tapi udah disinggung duluan gitu. Gini ya bintang namunya. Gak bisa banget nih, abisnya gimana ya? Itu sangat menyatukan kita. Jadi pertanyaan dulu di awal tuh emang, itu bikin gue klik banget pas tau. Kita tuh satu Zodiac, tengah lontonnya sama. Kayak, ini pasti there's a reason behind it nih gue bilang. Nah, abis itu kalo Aquarius sama Aquarius itu emang dari SD kayaknya gue udah punya buku yang dari sebuah brand itu. Yang kayak udah ada kayak kecocokannya gitu. Dan gue masih inget sampe sekarang kalo Aquarius sama Aquarius itu emang cocok. Oke. Tapi emang waktu itu tulisan tuh kayak cocok as friends gitu. Kayak, sebagai teman. Nah, jadi emang cocok gitu. Maupun disitu tulisannya sebagai teman. Tapi ternyata bisa juga ya, teman tapi menikah ya. Teman tapi menikah, tapi terus sama berikutnya. Selain kan, they say you meet the one. Kan, kalo ini, kalo kita rasanya tuh kayak, oh ini ada best friend kita nih, kayak best friend vibe. Selain kan kalo kita pulang kerja, udah kena mental, kerja, terus kan yang kita mau pulangnya kan ya it's one of our best friends kan. Gak mau yang kayak, yang suka teriak-teriak ke kita atau toxic kan, kan gak mau kita. Jadi kurang lebih seperti itu kalo aku harus ngomong Aquarius emang sama. Kalo Taurus sih, gue paham sih lu gak bisa sama Taurus. Karena kembaran gue kalo harus nikahnya sama Taurus. Sakit kan. Kalo duduknya Taurus tuh kayak, serem kan. Lu orang bayang tadi. Iya yang bilang ya, bukan kita. Duduknya Taurus. Bukan gitu. Capek, buat sih kayak perang dunia keempat gitu Taurus sama Taurus tuh, aduh gak banget. Tidak direkomendasikan, Cosmo Babes. Nah, cuma ngomongin soal semina agak sensitif sih. Usia. Kalo ini beda usianya kan cukup jauh ya. 7 tahun. Taurus. Ini apa tau sih? I did my research. Terus, tapi kan juga ketemunya pas udah di usia yang bisa dibilang, dua-duanya udah mateng ya. Berarti waktu itu kamu umur berapa, kamu umur berapa? I was super young. It was... You just about to turn 22. Lu ingat banget dia baru ngol turn 22. Iya mau ke 22 tuh. Terus kamu waktu itu? Aku tuh berarti... Aku 29. No, kamu 28. Iya aku 28. Aku 28. Dia 22. Aku shock sih waktu itu. Karena aku waktu itu gak tau kan. Gak nanya-nanya. Itu kan. Jadi pas tau dia baru mau 22. Aku baru nengok-nengok lagi nih ke temen aku. Kayak, fun. Wah gila ya. Ini sebelum dari pantai itu? Ini... Ini sebelum dari pantai itu sih. Kayak kan nanya kan. Kayak udah nanya tanggalnya. Terus habis itu kayak wah udah semang kan. Wah udah sama nih. Terus kayak oh ya. Terus tahun depan gitu kan. Udah tahun baru tuh. Berarti Februari nanti lantan keberapa. Gimana? Apa 23 ya? Gimana? Kamu mau kedua-dua? Kedua-dua deh. Dia bilang iya. Aku mau kedua-dua. Nah itu aku baru shock banget. Kayak selok. Kayak fun. Si funnya kayak. Gue gak tau. Gue juga gak tau. Gue gila dia tua. Gue gak cek paspornya ya. Gila-gila dia tua. Gila-gila dia tuh mainnya sama temen-temen sepantaran aku gitu loh. Kayak yang 28 kan kayak. Hah? Kok dia temenan sama kalian-kalian semua sih? Tapi kayak. Kayak gue kira tuh dia kayak 26 gitu loh kok. Ya udah waktu itu aku cil aja kan. Karena mikirnya kayak. Eh yaudahlah balifling gitu kan. Berapapun umurnya ya kan. Kita nikmati saja gitu. Kayak tahunnya nikah. Tapi pas lo tau nih. Usianya demikian. Masih muda banget gitu ya. Itu sempet ini gak sih? Lo sempet mikir kayak. Kayak. Tapi gue tetep pengen coba nih nih. Serius sama dia. Atau kalo dari awal udah kayaknya ini balifling doang deh. Gue dari awal gak mikir mau serius. Karena kan. Kayak last time gue putus. Sama cowok yang lebih tua. Dan dia bener-bener belum siap nikah gitu kan. Jadi gue pas udah tau. Dia. Misal muda banget nih. Gue udah tau. Ekspektasi gue langsung rendah gitu. Kayak. Ini orang udah gak mau nikah. Tapi aku juga di fase yang mikir. Yaudah lah nikah nanti aja dulu juga kan. Apa namanya. Gak apa-apa lah. Kalo seumur-umur nikah gitu. Jadi pacaran aja gitu. Aku mikirnya pacaran aja sih gak masalah ya. Umurnya berapa pun. Kayak gitu. Karena aku mikir. Dia juga gak akan kepikiran nikah. Aku mikir kita akan pacaran-pacaran aja. Terus kita akan putus gitu. Aku gak nge-nyangka. Dia tuh dari situ aku deketin, deketin, deketin. Serius-serius ngelamar. Aku tuh gak ngebayang. Itu pas lagi. Pas ketemu pertama sama dia. Dia bakalan serius ngelamar gue. Gue gak kebayang. So it always happen when you least expected ya. Iya. Gila sih. Team Brondong. Where you at? Where you at team Brondong. Aku gak mau nyebut Brondong dari tadi. Tapi udah di mention. It's okay. I embrace it. I embrace it. Ini pasangan muda pertama lo. Iya. What about you? Have you ever met older women before? Yes. Oh semuanya. Oh emang nge-nge-nge-nge ya Shay. Ini tempat nanti semuanya tua Shay. Jadi kayak. Oh pantes. Jadi aku kayak. Yalah pantesan gitu nih. Tapi tuh emang sengaja. Emang kayak your type you love mature women. Atau emang kayak udah kebetulan aja gitu. My surrounding semuanya tuh yang lebih tua. So. Semua temen saya juga semuanya lebih tua. Kayaknya itu sejak pas. Gue di Australia kan. Pas kerja. I'm surrounded with older people. Terus pas gue lagi gede tuh. Mereka selalu sebutin. Apa. What they would do. If they were my age. Yaudah. Kan gue emang orangnya listener kan. So I listen. And then. Udah sih. Gue emang gak suka. Hangout with people my age gitu loh. So. I just have a different mindset aja. I love being around older people. Because I learn few things. Because. Ini aja with my lovely wife. I. Gue tuh ada banyak ilmu sekarang. Yang tadinya I didn't know. So. That's the reason why. Tapi iya. Dulu pas. Apa ya. Sama yang lebih muda katanya tuh. Katanya banyak drama. Oke. Oh iya. Karena dia kan masih 21, 22. Kan. Kalau pacaran sama 17, 18. Kan mereka masih. Label gitu kan. Menyeh menyeh gitu ya. Menyeh menyeh gitu ya. Menyeh menyeh. Kayak. Gak mau dia mau yang lebih tua. Yang udah mature. Kayak. Oke. I'm trying to lower the drama in my life. Oke. Jadi mungkin sekarang kan aku udah 4. Mungkin jodohku masih 15 tahun ya. Iya. Tungguin aja Shay. Oh iya. Siapa tau. Siapa tau baru lahir jodohnya. Aduh jangan dong. Kalau baru lahir. Gak mau kejauhan. Itu kayak bring the spirit. Sayangnya kan beda berapa tahun tuh. Baru direncanakan sama orang tuanya mungkin. Eksistensinya. Nah. Tapi ini menarik sih. Berarti Val kan pernah sama yang lebih tua. Terus sama yang lebih muda. Tapi ternyata. Ketemu sama yang lebih muda. Tapi rasanya lebih siap dan matang. Iya emang. Jadi aku bisa bilang. Age doesn't really matter. No. It doesn't really matter. Nah. Karena age doesn't really matter. Menurut kalian berdua nih ya. Apa sih. Ehm. Standard kedewasaan itu sendiri. You can go first. Emang lagi mau mikir ya. Emang lagi mau nyontek. Emang lagi mau mikir ya. Justru udah. Udah dapet lahir ini. Semalam mulai aku juga bingung sih. Apa ya kalo misalnya kedewasaan. Itu lebih ke. Keliatan dari mindset sama kayak. Ehm. Karakter dan perlakuan dia dia gitu. Berapapun umurnya dia gitu. Misalnya umurnya. Jauh lebih tua. Tapi bisa banget dia tuh. Childish banget gitu. Dan belum tau dia mau ngapain gitu. Belum tau tujuan hidup dia. Belum menemukan jati diri dia. Nah bagi aku tuh. Dia belum dewasa. Gitu. Gimana dia mau. Ngetreat gue. Dengan baik gitu kan. Atau punya. Rencana masa depan. Yang baik sama gue. Kalo dia aja. Belum selesai gitu. Sama dirinya sendiri gitu. Jadi kalo. Menurut aku kedewasaan itu. Di saat dia kayak. Udah tau dia mau ngapain. Dia udah. Ehm. Tau. Dia mau cari. Mungkin kalo dalam relationship. Udah tau mau. Pasangan yang seperti apa gitu. Jadi. Kita tuh jadi cewek tuh. Ga usah susah-susah lagi gitu. Mengarahkan. Hidupnya dia gitu. Karena susah sih kalo. Ngarahin cowoknya. Menurut aku. Dia udah harus tiba-tiba. Pengen sendiri gitu loh. Udah pengen sendiri. Itu udah. Dewasa sih. Terus mungkin juga. Ga drama gitu ya. Kalo misalnya. In relationship ya. Kayak. Ih gue kok sama yang jauh lebih muda. Tapi bener-bener less drama. Less toxic. Kayak. Healthy relationship banget. Kayak feel so supported. Aneh banget sih gitu. Dia kayak. Dewasa banget. Dibandingkan dengan orang-orang. Yang seumuran dia ya. Kalo gak sama dia. Gue gak mungkin sama cowok lebih. Muda 7 tahun. Gak mungkin. Gue banyak ngalahnya soalnya. Iya. Itu enaknya sama berondong guys. Tapi sih. Mengalah. Tapi lo pas. Let's say. Gak usah mikir nikah dulu deh. Pas masih pacaran. Lo pernah gak sih. Kayak. Lagi. Udah pulang kerja. Lo tidur. Terus lo kayak. Anjrit. Terus sama berondong lagi nih. Cuman kan gara-gara. Akhirnya kita tuh suka nyari-nyari gitu. Kayak. Apa namanya. Apakah ada orang lain yang kayak kita juga kan. Dan ternyata banyak banget. Dan salah satunya tuh kayak. Idol gue namanya. Chris Hemsworth ya. Ternyata. Dia tuh mau membangunkan. Kamu kan suka sama Chris Hemsworth. Tau gak. Istri dia tuh jauh lebih tua. Dan sama persis. Kayak kamu 7 tahun lebih tua. Kayak. Hah. Masa sih. Iya diliat. Kita sampe googling-gugling kayak. Nih Chris Hemsworth. Semua deh. Jason Momoa lah. Siap tuh kayak. Jason Momoa lebih parah lagi. Masa istrinya. Pertama kali dia liat istrinya. Di TV pasti anak kecil. Di TK. Jadi emang kayak. Ya. Umur tuh. Udah lah ya. Ternyata banyak juga yang. Pernikahannya berhasil. Dan looks like. They're happy gitu. Kayak. Ya mungkin kayak si Chris Hemsworth ini. Jadi gue bilang. Oh ternyata. It's not impossible. Dan ternyata bisa-bisa aja kok. Dan aku juga punya satu sahabat sih. Tapi sebenernya akhirnya di sahabatnya dia. Kamu tau Sarah Asuka ga? Oke. Sarah Asuka sama si Hamzah. Zolo ya. Itu dia juga. Lebih muda ya. Si Hamzah ya. Ya. Not as far as us. Tapi ga. Tapi ga tujuh tahun sih. Kayak dua tahunan lah ya. Cuman dia tuh kayak sama-sama dari Australia. Terus kayak cepet banget. Terus nikahnya juga pas dia umur 23 kan. Sama si Sarah. Yes. Ya jadi kayak. Oh. Dan aku ngeliat mereka tuh. Happy marriage juga. Mereka udah lima tahun nih. Kalo gak salah pernikahan. Kayak. Ternyata emang mereka bisa kok happy-happy aja gitu. Kayaknya jauh. Masih kayak seumuran dua 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 tiga nikahnya. Jadi aku ngerasa. Ada kok cowok yang udah bisa dewasa di umur itu. Oke. Tapi menarik sih. You mentioned. Tadi juga sempet. Before Seth. Ngobrol sama Shannon. Shannon sempet lama di Australia. Pernah di US juga. Tapi kenapa sih akhirnya memilih. Wanita Indonesia. Ha. Berarti kan. It means you wanna settle here. Ya. Sebenernya. Gue udah diracunin sama nyokap sebenernya. Diracunin. Diracunin. Soalnya. Every time I go older. Shannon. Kamu tuh butuh isi Indonesia. Ha. Semua. Ya. Ini semua cewek-cewek perempuan-perempuan di Australia. Bule-bule tuh nggak bener. Ha. Nanti kamu nyala-lala harus masak sendiri. Kamu harus urusin semuanya sendiri pokoknya. Harus aman yang Indonesia. Oke. Jadi gue selalu punya mindset. Udah di brainwash dia. Udah di brainwash sama nyokap. Udah di brainwash sama nyokap. Tapi sebenernya pas nikah sama Vali juga tuh rasanya cuma apa ya. Ya. I think because I live in Australia for so long. Udah sering sendiri. Sendiri yang di Australia. Sendiri yang di Australia. Sendiri ya. I think kayak enaknya dia nih. Soalnya aku urusin rumah. Aku urusin. Urusin rumah dari Hong Kong. Ngapain ya. Eh kamu tuh kerja terus ya. Kamu tuh kerja doang di rumah. Kamu kagak diurusin rumahnya. Kalo gak ada mbak juga. Aku bersih-bersihin rumah. Bersihin. Aku pulang ya guys. Enggak. Terus bersihin. Bersihin apa kau. Tapi kamu. Ngangkat galon ya. Ngangkat galon. Ngangkat galon. Tetang aja gue. Tapi aku ngecek insta story kamu kan. Dia kemarin nasaklar. Itu kan aku bilang. Setahun setelah menikah. Itu baru pertama kali ngeliat dia megam panci. Nyalain api. Makanya gue stoppin. Kamu kan masaknya kalo kamu gak ada di rumah. Lah itu mah depan aku mau pergi dia malah masak. Kamu bilang. Ya soalnya gak ada serapan di rumah. Tapi berarti bener dong nikahin perempuan Indonesia itu. Dirawat. 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 Dan gak tau ada apa ya. Gak jadi bahan berantem sih. Soalnya kan asin. Keluarga-keluarga di Australia. Mereka kesel kayak. Eh. Mau nya kamu sekarang yang harus cuci piring. So jadi gak ada argumen gitu sih. So jadi kayak. She does it with happiness. So okay. And I do it with happiness. Oke. Tapi mungkin ini buat menguruskan saja. Menikah sama perempuan Indonesia itu bukan berarti. Dicuciin piringnya dan lain-lain ya. Tapi memang naluri kita aja gitu. Dari kecil. Sudah nurturing. Contoh. Mamah kita gitu kan pastinya kan. Kadang-kadang kalo disini kan juga masih bisa ada bantuan helper juga kan. Kalo di luar negeri kan. Malah apa ya. Gak. Sulit kan buat punya helper. Jadi disini juga aku ada bantuan helper. Jadi yaudah kita berbagi tugas. Yang berat-berat fisikal. Ya suami gitu kan. Kalo yang gak perlu fisikal-fisikal. Ya istri. Bagi tugas aja guys kalo nikah itu mah. Nah tapi kalian awal nikah kalian sempet gak sih ada plan gitu. Mungkin akan for good gak di Indonesia tapi di Australia. Ya a lot. Ada banyak. Soalnya karena. Ya aku sering mikir sih kayak. Apa aku kerja lagi di Australia atau di US. Atau. Should we try something new. Di Amrik. Atau di Europe. We don't know. We just let where the road takes us. Pasti mamahnya maunya. Kita di Australia juga kan. Mamahnya sama papanya di Australia kan di Melbourne. Jadi. Paling ya gak jauh-jauh dari situ ya. Ya lebih deket sama cucu ya. Ya nanti kalo udah cucu. Oke. Berarti. Buat kedepannya mungkin kita masih belum tau ya. Kemanapun. Belum tau. Angin membawa pasangan ini. Ya. Can be anywhere guys. Oh no. Tapi kan masih harus bikin Vera. Iya bener. Vera mau di. Pasti ada dua isi kadang-kadang. Ini Vera gimana nih? Kalingnya di Bali sih. Ujung-ujungnya. Biar deket juga kan ke kembarannya. Gak gitu. Oh kali deket. Ke Jakarta deket. Jadi mungkin di Bali kali ya. Oke. Ini juga menarik banget sih. Sampai lupa kalo misalnya. Valerie ini punya twins. Oke oke. Gak biasa. How does it feel. Nika sama kembar identik. Sebenernya aku udah. Kebiasaan sama kembar identik. Believe it or not. Di banyak juga di keluarga saya. Ada genetiknya juga kembar kita. Terus. Ada banyak temen juga. Ada banyak sahabat juga. Dia salahnya. Ada twins identical. So jadi gak tau. Kaget kayak. Freaked out. Yaduh yang. Mana yang punya gue. Cuman. I think. I don't know. Gue sih. Lebih fokusnya ke feature-feature yang beda. Lalu kan. Yang paling beda tuh. Dari mereka berdua tuh. Kalo pake bahasa Inggris. Vera lebih. Soundnya lebih. Bagusnya. Hahaha. Kamu apain ngomongin bahasa Inggris? Bilang. Bilang. Aku lebih cantik. Cepat. Kamu lebih cantik. Hahaha. Tapi fair bahasa Inggrisnya lebih cago. Hahaha. Hahaha. So jadi kalo bisa dengerin aja loh gantinya. Kalo misalnya mereka lagi mau prank with. Telepon. Halo sayang. What are you doing? Kok bahasa Inggrisnya bagus ya? Ah ini ngeprank nih. Oh ini bukan istri gue nih. Hahaha. Apaan kalo kamu gak bisa bedain suara kita kok. Gak pernah kalo Vera angkat telepon dia iya iya aja. Kalo pake bahasa Indonesia. I can't tell difference. Tapi kalo pake bahasa Inggris. Nah. I can't tell difference. Ya iya aja deh. Ya iya aja deh. Tapi kan si Vera nya udah nikah setahun duluan ya. Ya. Oh penasaran deh. Itu kamu waktu Vera nikah itu kamu udah ketemu Shannon atau belum? Udah untungnya ya. Udah ya. Kalo gak gue nangis Bombay. Eh jadi gak ada pressure. Kayak aduh gue tinggal sendiri nih. Ya untung banget sih. Karena kan kita dari dulu tuh selalu plan. Kita pengen nikah bareng. Kita pengen nikah bareng. Kita pengen nikah bareng. Nah tiba-tiba. Dia nikah duluan gitu kan. Gue ngebayang betapa terpuruknya gue kalo waktu itu gue masih jomblo. Kebayang. Nah untungnya aja waktu itu udah sama Shannon. Jadi kayak yaudah. Kayak gue happy-happy aja ntar lagi gue akan nyusul anyway gitu. Kalo gak sih gue pasti bakal terpuruk banget sih. Oke. Love language kawan tapi apa sih? Apa sih love language? Emangnya is quality time. Quality time? Oh iya. Itu punya aku. Punya kamu nya mana? Oh aku gak tau. Kalo misalnya aku. Aku love language nya. Itu act of service kayaknya. Oke kok. Jadi masih beriringan lah ya. Iya karena kalo love language itu kan berubah ya guys. Gue tuh masih jaman. Remaja love language aku tuh ini. Receiving gift. Sama words of affirmation. Pengennya dicayang-cayangin. Dibilang cantik-cantik. Dipuji. Dipuji-puji. Terus dikasih-kasih kado. Sekarang mah gak laku kalo udah nikah. Saya butuh act of service. Servicenya aja yang penting. Angkat galonnya sayang. Itu dateng. Paket. Tolong diangkat masuk ke dalam. Saya butuhnya act of service. Gak butuh words of affirmation. Aku kan juga kasih kamu banyak gift kan. Iya tapi untungnya dia. almost speaks all of the love language. Saking dia bucinnya sama gue kan. Jadi kayak. Siap malem pasti bilang I love you. Siap pagi pasti bilang good morning sayang. You look beautiful. Udah pasti. Terus kayak. Kalo misalnya ada apa-apa suka ngasih bunga. Ngasih kado. Act of service iya. Terus apa lagi love language nya? Lanjut lanjut. Apa lagi? Quality time. Selalu ada pastinya. Terus satu lagi apa lagi ya? Physical touch. Iya pasti juga physical touch kan. Yang tadi udah liat kan. Physical touch nya. Hahaha. Tapi yang menarik sih. Love language berubah. Seiring akhirnya sudah menikah. Iya itu bener kok. How does it feel guys? Kan aku belum menikah nih. Kehidupan setelah dan sebelum menikah tuh. Apa sih. Major difference yang paling berasal. Selain tinggal bareng. Apa ya. Kalo. Tinggal bareng sih kayak. Aku kan udah biasa kayak sharing sama orang kan. Sama kebaran aku tuh kan. 30 tahun udah kayak tinggal bareng sama. Orang lain kan. Another individual yang pasti makin lama. Makin berbeda nih sama kebaran aku. Jadi sharing itu udah. Aku udah biasa banget sharing. Jadi malah itu tuh gak terlalu bermasalah buat aku. Kayak tiba-tiba tinggal bareng. Karena kayak. Aku udah biasa share. My bed. With my twins. For the. 30 years gitu kan. Ya. Jadi malah. Itu gak masalah. Tapi yang paling berubah apa ya. Kayaknya. Lebih ke. Kita sekarang bisa keliatan. And deal with each other's bad habits. Iya. Misalnya. Kalo misalnya. Ku mandi. Ku suka. Drop handuk. Semarangan. Atau misalnya. Dia nih gak. Taruh. Ini. Semarangan. Taruh. Bareng. Jadi lama-lama gak bisa ketemui. Cargernya selalu hilang. Cargernya selalu hilang. Cargernya ku udah hilang 5 kali nih. Kayak gitu-gitu aja sih. Sebenernya small staff. Apalagi kan baru. Baru setahun juga ya. Jadi gue belum bisa terlalu banyak. Memberikan lo petua nih ya. Ya. Jadi lo jalanin dulu aja. Tapi. Menurut gue pasti. Lok language itu bakalan berubah. Karena kita bakal value different things. Dan mendilasnya juga ya. Pastinya. Makin kita dewasa. Kita bakal nge value hal yang beding tadinya. Gue suka di puji-puji doang. Lama-lama. I don't value that anymore ya. Gue kayaknya lebih butuh yang lain deh. Oke. Ini mungkin menuju pertanyaan terakhir ya. Ehm. Shannon kan. Shannon. Val kan sebelumnya udah cukup lama single tuh. Sebelum akhirnya ketemu. Shannon. Berapa lama tuh singlenya? Almost 2 years. Almost 2 years. Ah. Aku nonton di podcast katanya lama banget. 2 years mah gak lama sih sebenernya. Tapi aku gak pernah joblo. Masalahnya. Dari aku umur 17 tahun tuh gak pernah joblo sedikit pun. Selalu ihh. Kalau gak bener-bener pas banget. Aku bener-bener pernah nih. Putus nih. Hari ini. Besok aku udah ketemu pacar baru aku. Besok banget nih. Malah aku pacaran tuh lama banget. Sama yang mantan sebelumnya ini ya. Bertahun-tahun. Jadi 2 tahun tuh buat apa tuh lama banget. Aku gak pernah joblo 2 tahun. Kayak. Ya Allah 3 bulan aja gak pernah. Hahaha. Mungkin buat Cosmo Babes yang kayak. Lagi lama single. Terus kan ini ceritanya 2 tahun single. Gak pernah single seumur hidup lah ya. Setelah 17 tahun. Terus tiba-tiba ketemu love of your life. Iya sih. Any tips atau petua buat ciwi-ciwi. Desperate di luar dan di depan anda. Banyak banget guys. Apa tuh? Silahkan dijabarin. Yang pertama lebih baik single. Daripada ada hubungan yang salah. Gitu. Lebih baik single. Kayak banyak banget yang bisa kita lakuin. Dan juga. Apa ya menurut aku tuh. Di atas juga. Bisa ngasih kita kesempatan. Buat ketemu cowok yang baru. Aku sering banget bilang sama temen-temen aku. Misalnya mereka in a unhealthy relationship. Atau bahkan. Gak musti unhealthy sih. To be apa ya. Out from the relationship. Kalau emang relationshipnya aja gak membangun. Atau gak supportive. Ya kita juga harus cabut gitu. Gak musti nunggu sampai jadi toxic dulu. Gitu kan. Karena kita tuh butuh. Relationship yang membangun. Gitu. Nah jadi. Kalau tangan kitanya masih terisi nih. Apalagi dengan orang yang salah. Gimana ibaratnya Tuhan tuh mau. Ngasih gandengan lain gitu. Orang mangannya penuh. Gitu kan. Nah jadi. Kalau misalnya kamu masih single. Aku bilang that's good. Nikmatiin aja. Gitu kan. Prosesnya. Gitu. Karena justru. Kita akan menemukan orang yang tepat. Di saat kita juga udah siap. Gitu. Dan kesiapannya itu bukan menurut kita. Tapi menurut yang di atas. Menurut yang di atas. Kamu masih belum siap. Kamu masih belum move on dari mantan kamu. Gak akan dikasih guys. Gitu. Masih suka cecetan sama mantan. Masih suka yang aneh-aneh. Gak akan dikasih guys. Nah di saat. Aku tuh merasa aku udah siap. Gitu kan. Aku juga udah. Banyak belajar juga. Baca-baca buku. Nikmatin masa single aku. Dan. Yang di atas bilang. Oh nih. Orang udah. Pantes ketemu sama the one-nya. Karena apa. Kalau aku ditemuin pas aku gak siap. Nanti kasihan dong. Si the one-nya ini. Gitu kan. Ditemuin sama aku. Pas aku lagi masih labil. Masih galau-begalau. Masih gak jelas. Nah ada malah sayang. Malah gak ketemu kan. Jodoh itu kan. Harus di saat yang tepat. Dengan orang yang tepat. Gitu. Jadi kalau masih jomblo. Santai aja. Apa namanya. Nikmatin dulu aja. Dan pastiin kamu udah siap. Baru bakalan dikasih. Itu boleh di cut. Masukin tiktok. Real semua. Youtube short semua. Aduh. Aduh. Wah. Suka gemes emang. Gue kong sama orang-orang. Yang nanyakan hal ini. Tapi masih. In a. Foxy. Tirol. Ya gak bakal diketemuin lah. Abis ini gue pesen tiket ke Labrisa ya. Pepeje yang 24 jam. Siap. Who knows. Lo harus punya temen yang bisa mengenalkan lo nya itu. Kalau cuman ngecing dong Labrisa ya gak bakalan gitu. Baiklah. Val Shannon. Terima kasih banyak. Udah melakukan waktu main ke Central Park hari ini. Sama. Central Park. Halo. Gue. And I'll see you guys. Segera mungkin gimana pun itu. Hopefully. We'll go to Labrisa. And then we'll find you. Bye bye. Bye bye.